Intro Borok Presiden Iran, Ebrahim Raisi kembali diungkit usai tewas kecelakaan helikopter di Provinsi Azerbaijan. Borok Ebrahim Raisi ramai dibicarakan di media sosial. Etizen mengungkit kenangan sejarah kelam atas kematian Masha Amini, gadis muda Iran yang ditangkap karena tidak mengenakan jilbab. Media Libanon, Loren Lojor, mengabarkan media sosial dipenuhi dengan gelombang reaksi dan mim menyusul berita kecelakaan helikopter fatal yang menimpa Ebrahim Raisi. Wadapun Raisi pernah dikritik karena penindasannya terhadap protes yang meletus pada September 2022 setelah kematian Masha Amini dalam tahanan. Diketahui Masha Amini ditangkap pada 13 September di Teheran. Ia sebetulnya bukan orang Teheran tetapi hanya berkunjung dari daerah Kudi di barat Iran. Alasan ia ditangkap polisi moral adalah karena tidak memakai hijab dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku di Iran. Masha Amini kolaps ketika berada di kantor polisi. Tiga hari kemudian ia dinyatakan meninggal dunia. Polisi membantah melakukan kekerasan pada Masha Amini. Penyebab kematian wanita itu disebut juga karena masalah jantung. Namun amnesti Iran berkata kematian Masha Amini mencerigakan. Mereka meminta adanya investigasi kriminal bagi para polisi moral. Al-Arabia melaporkan Masha Amini dimakamkan pada Sabtu 17 September 2022. Demo juga pecah di hari pemakaman itu. Para pendemo berkumpul di Sarkes, kota tempat tinggal Masha Amini. Mereka memberikan kecewaan kepada pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khomeini. Gelombang protes dari para perempuan di Iran pun sempat terjadi hingga akhirnya meredah. Namun dari kasus ini pemerintah Iran tidak bergeming dan masih meminggirkan konsep pemerintahan yang moderat di negara tersebut. Sementara Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei setelah mengalami kecelakaan di tengah kondisi bertabut di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan menurut media pemerintah Iran. Di antara para korban juga ada Menteri Luar Negeri Husin Amir Abdullah Heian. Terima kasih. Terima kasih.